Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. We have here Dian Permata Indah, Ismi, and Salini. Thank you for joining with me. I'm sorry, tadi ada semacam apa, gangguan di laptop. So I have to keep informing you about the situation. Alhamdulillah, now we can start our online class. While I'm waiting for your friends. Kita, ini juga ya, prepare for your friends. Ini baru gabung, rahmat hidayat. Kemudian kita punya Hanifah. Siapa lagi nih? Baru gabung. Ini yang ada nampak wajahnya, Ismi. How are you, Ismi? Ismi Julian Shah. How are you? Sehat, sir? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Great. I'm glad to hear that. And we have here, ada Nadia Maulinasin. Oh, itu dia. Ismi Julian Shah. Lagi di mana itu? Di kampus? Di masjid, itu, mister. Oh, di masjid. Oh, cool. Oke. Ada Nadia. Welcome back. Alhamdulillah ini bisa kita, ini ya, online. Soalnya tadi ada gangguan ini, di WhatsApp. So, today kita akan gabung TBIA dan TBIB. Ini saya buka aja, kecuma atas ini. Because the light is too bright. Dayanya sangat terang. Oke, so, I will call. Kita langsung saja, ini yang akan presentasi kelompok tiga dari sesi B. Ini, oh iya, ternyata Ismi ya. Ismi di sini ada Ismi, ada Sylvia, ada Hanifa, Febri, Fanny Latifah, dan Elida. Ya, oke. Remember, after you do your presentation today, you will send me the final project next week. Yang sudah oke-nya, ya. Kalau ini nanti akan kita bahas proses dan layout-nya juga. So, while I'm at meeting your friends to join with us today in this Zoom meeting, I'm going to share. Ini kita bagusnya duluan sesi yang mana ini? Sesi yang B atau sesi yang A? Which one? Usul, mister. Ya. Bisa tolong yang A dulu, gak, mister? Soalnya masih ada teman dari grup kami yang belum join nih, mister. Oke, baik-baik. Sesi grup A, apakah sudah hadir semuanya? Sesi A, yaitu, ini kita lihat, ada Ahmad Rizal, Risa Iwangka, Nur Hakiki, Rofi Zawolni, Hikmatika Mardotila, Rahmat Hidayat, Rafika Gustina, dan Albert Avandi. Apakah sudah hadir nih semuanya? Albert Avandi sudah. Siapa ini yang di sesi A, kelompok tiga, yang menjadi koordinatornya ini? Kelompoknya siapa ini namanya? Ahmad Rizal. Siapa? Nur Hakiki. Are you there? Apakah hadir semuanya? Sesi A? Hadir ya, hadir semuanya ya. Oke, baik. Sesi A sudah hadir semuanya. So, kita mulai terlebih dahulu dari sesi yang A. Ini saya share PowerPoint-nya. Alhamdulillah bisa saya share ya. Kita, insya Allah sampai jam, kalau cepat selesai, jam menjelang asar, benar-benar selesai ya. Kita gak makan waktu lama. Oke, so, I will be your host. Saya akan menjadi host-nya. Dan ini, saya mulai pertama. Alright. Silahkan, I give the floor to group three to present their final project, the draft for this course, Pengembangan Kreativitas Bahasa Berbasis IT, Information Technology. Oke, so, time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi mengenai, dengan mata kuliah, pengembangan kreativitas basis IT, kelas 3 TBIA, dengan lecturer Mr. Syed Sandi Sukandi, SSMA. Okay, we are from group three. Now, we will explain about the step to create English learning, with a member is Ahmad Rizal, registration number 2014 05002, and next, Lisa Iwang KRS, registration number is 2014 05007. Next, Nur Haikiki, with registration number 2014 050021. Next, Rofiza Walni, with registration number 2014 050023. And next, Hikmatika Mardotila, with the registration number 2014 050026. Next, Rahmatika Hidayat, with registration number 2014 050020. Next, Rafika Gustina, with the registration number 2014 050025. And the last, M. Albert Avandi, with the registration number 2014 050013. Okay, we will explain about the step to create English learning using the KIN Master Pro apps. First, open the application KIN Master Pro. When is it open? It will display the home screen as above. Jadi, pertama, kita buka terlebih dahulu aplikasi dari KIN Master Pro. Setelah dibuka, gambar ini merupakan tampilan awal dari aplikasi KIN Master Pro. Okay, thank you. Selanjutnya, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lisa Iwang KRS. Oke, baik, terima kasih kepada saudari Rafika. The next, the next step, you can choose the size for the screen you will use. Di sini kita bisa memilih size atau ukuran layar yang akan kita pakai. Di sini ada tiga pilihan layar, yang pertama yaitu 16 banding 9, yang kedua 9 banding 16, dan yang terakhir 1 banding 1. And then, if you have selected the size, a screen like the one above will appear. Then select media. Kemudian setelah kita memilih size, akan muncul seperti ini. Dan di sana ada media, selanjutnya kita bisa menekan media tersebut. So, maybe that's all for me. The next, the next I will expand by my friend, Nur Hakiki. Thanks, Isio. Okay, next material. Then you can choose the videos that you will use or edit. Jadi, ketika telah memilih media, maka akan muncul gambar-gambar video yang akan kamu edit. Next material akan dibacakan oleh Rufiza. Oke, I will explain the next step. The next step is, you can choose layers on the video, such as image, effect, overlays, doodles, and text. Setelah kita memilih video atau foto yang akan kita edit, maka kita bisa menyisipkan pada video yang setelah kita pilih tersebut, kita bisa menyisipkan seperti gambar, efek, doodle, atau text, agar video kita tersebut terlihat lebih kreatif. Oke, the next step will be explained by Sigmatica. Okay, I will explain the next material. In here, you can see that choose, then select audio, then you can choose the various music you will use. Kalian bisa memilih audio dan memilih berbagai musik yang dapat dibuatkan. Oke, maybe that's all for me. We'll be explained from Rahmat Hidayat. Oke, the next step. Here, you can transition from one video to another to beautify the video. Jadi, di fitur transisi ini, teman-teman bisa mempercantik atau memperbagus video yang mau kita buat, yaitu tinggal pilih aja efek yang mana yang kita suka. Jika efek transisinya nggak bisa dipakai, berarti kita harus download terlebih dahulu efek transisinya. Kita download efek transisi yang kita sukai. Dengan adanya efek transisi tersebut, akan memperindah akan memperindah perpindahan dari slide 1 ke slide 2. Dan hal tersebut akan membuat perpindahan slide tersebut akan jadi lebih bagus. selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alibar Al-Fandi. Sorry, ditelanjutan oleh Ahmad Rizal. Where is he? Ahmad Rizal. Does he join us? Ahmad Rizal, let me see. Alibar Al-Fandi, yes, is present. Ahmad Rizal, I don't think I see him in the participants. Yes. Is he okay? Akan dia baik-baik saja. Ahmad Rizal. Mungkin dia ada yang lain, Mr. Ini belum, nggak ada yang request join with us. Nggak ada nih, belum ada track. yang baru masuk putri indah Sari. Ilmatul Isnatul Handini. Okay, so we continue. Mungkin nanti bisa muncul kalau si apa, dilanjutkan aja dulu penjelasannya. Siapa lagi yang mau? Nih, Sari Mutiara Lupis. Hilangnya. Mana ini? Nah, ini Ahmad Rizal. Berhubung dengan kita. Okay. Ahmad Rizal, are you there? Joining. Ahmad Rizal, are you there? Maka kamu di situ? kita menunggu Ahmad Rizal. Okay. Okay, Ahmad. Sudah hadir Ahmad Rizal yang ini ya? Kosong-kosong. Oh ya, silahkan. Alhamdulillah, you show up. Silahkan. di tempelan ini, that first video to get benefit of paint scenes such as cut video, zoom in, zoom in, clip graphics, speed control, flip video, color filter, volume, sound effect, vintage, audio, and extract. pada tampilan ini, kita dapat mengedit video seperti kontrol kecepatan video, membalik video, maksudnya, berkumbandang ini, maksudnya mister, gema dari audio itu sendiri, filter warna, penyesuaian, extract audio, maksudnya, menyimpan audio itu, penyesuaian, penyesuaian, oke, saya start. oke, slide selanjutnya, saya start. oke, the last, the last step is, then press the object that the arrow is aiming, then will appear like the sight, then after pressing export, then will process to save to gallery. langkah yang terakhir adalah, kemudian tekan objek yang ditunjukkan oleh panah itu, kemudian akan muncul seperti gambar di samping, setelah menekan tombol export, kemudian akan diproses untuk menyimpan ke gallery. oke, thank you mister. oke, alright, so I have listened to your presentation from the beginning. first, my name is not like this, it's supposed to be S-Y-A-Y-I-D with Shin, not Sin, Shah, oke, this one is okay, this is Sayid, I don't know, my name is Sayid, S-Y-A-Y-I-D, but, okay, and I look at the graphic, in the graphic PowerPoint-nya, this is interesting, ada gambar burung, kemudian, it's very natural, ini untuk, apa namanya, kalau kelas, base room, ini untuk EFEL, English as for young learners, ini bagus, ini menarik, interesting for them, tapi kalau untuk professional, sebaiknya, yang warna-warna seperti ini, dikurangi, ya, kalau yang professional, maksudnya, yang di hall, di ballroom, seperti itu, and untuk font, apa-apa, jenis font bagus, terbacanya ada, saya lihat dari jauh juga, bisa terbaca, pewarnaan bagus, kemudian, ini rapi, tertata rapi, kalau bisa, di jarakkan, pilih yang ukurannya, satu setengah ke bawah, space between, one, two, three, four, five, six, seven, eight, spasinya, kemudian, tadi waktu, yang pertama membacakan, Rafika ya, Rafika Gustina, tadi ya, membacakan pertama kali ya, ya, nah, tadi, kalau membacakan nama, it's good, yang tiba di, NIM ini, bukan, zero, 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 two, itu bukan, itu, kebanyakan zero-nya, cara pengucapannya begini, with register number, kalau NIM itu namanya, student registration number, nama, nomor pendaftaran, mahasiswa ya, student registration number, ini, 2014, 2014, boleh juga, kita potong, 2014, zero five, triple zero, and two, jadi, kalau, tiga dia disebut, triple, ini triple, ini double zero, double zero, ya, kalau, kalau, kalau misalnya, nolnya ada empat buah, gimana cara menyebutnya, four times zero, four times zero, empat kali, nol gitu ya, jadi, 2014, zero five, triple seven, 2014, zero five, double, two, and one, jadi, bukan, 21, ya, two zero, 14, jadi, lebih jelas, sangkanya, oke, that's one thing, ini juga, kemudian, oke, good, ini fontnya bagus, menarik, menarik, nice, ini memang tampilannya seperti ini ya, kain master pro ya, gambar belakangnya ya, atau ini, dari HPnya enggak, gambar latar, iya, dari HP yang di screenshot, HP yang di screenshot ya, oke, jadi, next time, kalau misalnya, ini, ada aplikasi yang eraser itu, penghapus, yang belakangnya bisa dihapus, supaya nanti, enggak, ini ya, kalau dalam, dunia internet sekarang ini, kalau image, image, suara video seseorang yang tampil di internet, di upload oleh orang lain, tanpa season-nya, itu bisa dilaporkan, nah, jadi, hati-hati, kecuali, kalau misalnya itu, misalnya proses kelas seperti ini, kita sama-sama tahu, gitu ya, enggak apa-apa, jadi, kalau pun, dan bagusnya kalau zoom recording ini, tidak ada aplikasi bagi saya untuk mengedit, jadi, dari awal prosesnya begitu, sampai akhir juga begitu, enggak bisa di edit, kalau zoom recording ini, ini bagus, ininya, tampilannya bagus, kemudian, ini, nah, kalau ini, ini kan warnanya hitam, kalau saran saya, ini kan banyak space ini, space di bawah ini, banyak ruangan kosong di sini, ini bisa kalian manfaatkan, agak diperbesar gitu loh, perbesar, supaya, yang fokusnya kan di sini, kalau tulisan, bagus juga di sini, gisar ke bawah, ini agak besar, ini juga besar, ini untuk mendeskripsikan proses, and then, we go to this one, ini juga bagus, ini menarik, ini juga masih ada area kosong di atas, ya, enggak apa-apa diperbesar, kemudian, ini media browser juga, dan, ada pernah waktu itu, di kelas mana ya, belum, kalau minggu kemarin, itu kelompok dua, kalau seandainya ini ya, ada, kita ngambil tampilan screenshot, dari HP, di HP ada file sifatnya pribadi, sebaiknya dipindahkan dulu, soalnya nanti muncul di sini, kan itu, misalnya pribadi, itu maksudnya bukan, bukan video yang terlalu, personal tidak, tapi, misalnya, acara ulang tahun, kemudian pergi kondangan, itu kan sifatnya pribadi, kemudian, ini juga, ini bendera, fine, ini nasional, good, then, we have here, ini kecil ini, gambarnya terlalu kecil kan, ada font, ini apa ini, assets music, assets SFX, rekam lagu, diperbesar sedikit saransi ini ya, kemudian, ini juga, ini bagus seperti ini, tulang kanan, besar, jadi nampak tulisannya ini, ini panjang sekali, di cut dua saja seperti ini boleh, satu ini, jadi datar dia, atau dibikin dua kolom di sini, jadi, inti PowerPointnya itu, kita buat yang eye-catching, menarik, tidak terlalu kontras, tapi sinkron dengan, apa namanya, layout dan tipografi, tipografi ini, maksudnya, tatanan, pewarnaan di, PowerPoint kita itu, mau pakai PowerPoint, mau pakai, apa, WPS, atau pakai aplikasi berbasis, kanva misalnya, intinya, digital itu kan, color, warna, font, kemudian, it's a matter of taste, selera, selera ini kadang-kadang kan, kita udah bikin yang bagus, kan orang, pemandangannya, kadang suka beda, gitu ya, it's fine, gak apa-apa, jadi, itu saran saya ya, jadi, ini buku saya gak bilang ini jelek, ini bagus, rapi, cuma lebih, supaya lebih oke lagi, nah, ini juga, ini tadi, ada gambar panah, nah, ini jelas, kalau biasanya warnanya kuning, kuning, biar lebih kontras, ke sini juga, nah ini, ini harimaunya ini, makanya tadi, mata, perhatikan ketika kalian buat powerpoint itu, semua yang tampak di powerpoint itu, akan dilihat oleh orang, oleh audiensnya, ini ngapain daunnya ini, ini mata, ini harimau, pas saya ngeliat harimau, nah, yang ngomongnya, yang menjelaskan, sudah berbicara tentang ini, ke sini, nah itu ya, nah itu saja, nanti kalau kalian buat powerpoint, mata kuliah yang lainnya, semua yang tampak di layar, itu jadi penilaian, apalagi nanti kalian bikin, apa, pujian kompre, powerpoint, pujian skripsi, ada pernah saya jadi dosen penguji, saya suruh presentasi, di layar, kan pakai, layar itu ya, proyektor, jadi nampak saya kupu-kupu terbang, jadi saya bilang, hey, ada kupu-kupu itu, kan, kupu-kupu terbang di sini, ada yang pakai apa, aplikasi, bagus, keren, cuma, perhatikan audiens, audiensnya siapa, ini bagus, menarik, cuma lebih sejujurnya untuk, English for young learners, mengajar bahasa Inggris, untuk anak-anak usia, SMA, SMP, dan SD, seperti itu, untuk usia kalian, mahasiswa, poin-poinnya itu yang penting, poin-poin itu begini, ini disebut poin ini, nah, mulai dari sini, ini poin, tentang apa, kemudian siapa mereka yang ngomong, untuk apa, kemudian, ini poin juga, nah, kemudian, ini poin-poin, gambar-gambar, nah, itu yang disebut dengan poin, ide pokoknya itu apa, ya, makanya disebut, power point, jadi poinnya itu yang powerful, ya, nah, ditambah packaging, packagingnya itu adalah ini, pewarnaan, dan apa tadi, oke, nanti kita lihat juga, kolom polo tiga, sesi, sesi A, ini sesi A ya, oke, alright, so, I stop share, stop share di sana, thank you, good luck, I give applause for, kelompok tiga, kelompok satu, kelompok satu, nanti di sesi kedua, saya coba, ini ya, saya coba display, kalau ini, masih ada waktu ya, di sesi berikutnya, kita masuk, sesi kelompok tiga, sesi yang B, oke, sesi A sudah, yang B lagi, alright, so, this is kelompok B, oke, sekilas, nah, nantilah saya berikan tanggapan, ya, so, saya ada 28 menit, berarti sekitar 10 menit lah, presentasinya, nggak apa-apa, nanti kita buka yang, di sesi, sesi yang kelompok satu nanti, oke, mana dia ini, oops, ini dia, ini tadi ya, oke, so, silahkan, kelompok tiga, sesi, sesi yang B, time is yours, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, walaikum warahmatullahi wabarakatuh, my name is, Izmi Jelensyah, I am from group three, our member, our exes of six member, the first one is, Elida Hafni Batubara, with student registration number, 20, 14, 5, 00, 41, second, Pani Latifah, 20, 14, 5, 00, and, what? 14, 14, sorry, third, February, February Purnamasari, with student registration number, 20, sorry, with student registration number, 20, 14, 5, 00, and 45, fourth, Hanifah, with student registration number, 20, 14, 14, 0, 5, 00, 53, kelima, Izmi Jelensyah, with student registration number, 20, 14, 0, 5, 00, 35, 6, Sylvia, Sylvia, Revina, Dwi Putri, with student registration number, 20, 14, 0, 5, 00, 6, T, Desen Pemimbing, Syed, Sandi Sukandi, Universitas Negeri, Imam Bonjolpandang, Tadris Bahasa Inggris, TBIB, next, not a line, here I'm gonna tell you all about our material or about our final project, step to create video editing, gimana sih langkah-langkah ngedit video, nah disini, first, open the CapCut application, untuk informasi kami menggunakan aplikasi CapCut, ada pun latar belakang kenapa kami memakailah aplikasi ini, menurut saya lebih simple daripada aplikasi-aplikasi lainnya, nah, the second, yang kedua, untuk memulainya ialah buka aplikasinya, yang kedua selanjutnya ialah select new project, seperti yang ditampilkan di screen, tambah project baru atau bikin video baru gitu loh, yang ketiga, third, click the small circle in the video box, click, ada bulatan kecil di dalam video itu, kita klik atau pilih saja video yang mana yang mau kita edit, nah selanjutnya, we'll explain by my friend, the time is yours, diselanjutnya bakalan dijelasin oleh teman kelompok saya, kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan, sorry, are you there? siapa lagi nih, yang kedua? atau belum hadir? kita lihat yang kedua tadi siapa ya? Fanny Latifah, Febri Hanifah, waktunya jalan terus, Elida, apakah hadir? kita lihat Elida, Elida, apakah Elida hadir? Fanny Latifah ada nih, Fanny Latifah, Hanifah ada, Eldi Latifah tidak ada, jadi Febri, apakah Febri ada? Febri, Febri gak ada, ya Febri gak ada nih, ada Febri, dan ismi ada, Sylvia, Sylvia Revina, gak ada ya? ini waktunya jalan terus nih, tinggal 7 menit, sesi 1, oke, Sylvia ada nih, Sylvia Revina, oke silahkan yang, kalau gak ini, gak, ada, move on aja, sama yang, ada aja, izminya lanjutin aja, itu sir, nanti siapa yang apa, masuk langsung masuk aja gitu, oke, fourth, we finish selecting, selecting, then click, the add scene, in, lower right corner, setelah kita udah itu tadi, memilih video, pilih, sorry, dipilih, tanda yang ada di sudut kanan, terus, if you want to play the song, we can click, the angel triangle icon, nah kalau kita mau, muterin lagu, kita bisa klik, di, tanda segitiga disitu, kemudian, then we, if want to, turn off the audio, in the video, we can click audio menu, in the left corner, nah kita bisa klik ini, kita klik terus, ada tanda kayak, disilang, kayak gitu, icon suaranya, selanjutnya, apakah ada, teman kelompok saya tadi, silahkan, oke, oke, I will, oke, I will continue the explanation, from our group, next, number seven, if we want to add audio, we select, the audio menu, at the bottom, beside the edit menu, and the text menu, jadi, kalau misalnya, kita mau pilih audio, kita bisa, bisa pilih audionya, di dekat menu, di dekat tombol menu, edit menu, dan the text menu, next, in the sound section, we can choose songs, that are, already available, in the CapCut application, we can also, choose, what sound we want, in the recommended, favorites, and your section, next, number nine, if you want to select, a song, in the your sound section, we can click, the your sound section, then select, extract, jadi, kalau misalnya, kita mau, ambil, audio dari kita sendiri, kita bisa pilih, click, sound section, lalu kita pilih, extract, next, mister, number 10, then later, it will appear, in the form of a video, that will only extract, the song, jadi, kalau udah klik, menu extract tadi, nanti akan muncul, dalam bentuk video, yang hanya, me-extract lagunya aja, lagunya saja, and number 11, next, we select, the video effects, in the transition menu, jadi, selanjutnya ini, kita bisa pilih, efek, efek video, yang mau kita pilih, di menu transition, and number 12, we can also set the duration, by setting the duration menu, section as we want, then select the check icon, in the lower right corner, then, it looks like, the picture, jadi, kalau misalnya kita udah pilih, menu transmit, efek video di menu transisi tadi, kita juga bisa ngatur durasinya, dengan mengatur bagian menu durasi, sesuai keinginan kita, kalau udah, lalu pilih, icon centang, di pojok kanan bawahnya, di pojok kanan bawah, maka tampilannya nanti akan, seperti gambar, yang bisa teman-teman lihat, ini, next, akan dijelaskan oleh, teman saya, Fanny Latifah, please Fanny Latifah, okay, I'm Fanny Latifah, okay, I'm Fanny Latifah, I will continue, reading the material, step 13, after we cut the video, white box will appear, the surface for the video transition, to add video effects, then moving the video, we click the white box, jadi, setelah kita memotong video, akan muncul kotak putih, untuk menambahkan, efek video, saat memindahkan video, jadi, kita bisa mengklik, kotak putih, okay, next, then we can also add text, select the text menu, at the bottom, then select the add text menu, on the left below, jadi, step selanjutnya, kita bisa menambahkan, pilihan menu text, di bagian bawah, lalu kita pilih, menu, add text, di sebelah kiri, yang ada, yang telah ditunjukkan, oleh panah, after then, we type, the text, we went to add, setelah itu, kita bisa mengetikkan, text, yang ingin kita tambahkan, next mister, oke, sebentar, ini waktunya, karena mau habis, kita masih ada, 8 sampai 11 slide lagi, sementara zoomnya, less than one minute, katanya, so, saya stop share di sini, kita lanjutkan, ke sesi yang berikutnya, silakan, klik yang link, zoom yang ketiga, oke, oke, assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh, nanti kita lanjutkan, ya, ya, di sesi kedua, sembari nanti, hubungkan juga teman-temannya, yang belum hadir tadi ya, oke, I'll see you again, in second session,